Istana aja masih tok kape gitu. Istana yang udah ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu gitu. Istananya begitu gitu bentuknya. Jadi ingin diperbaharui. Ada Istana Dolma Bace. Dan Istana Dolma Bace itu menghabiskan 35 ton emas gitu untuk membangunnya. Bab kedua ini tentang hutang hilafah. Nah hutang hilafah ini vital ternyata. Setelah kita pelajari bukan masalah keengganan dari sikap orang-orang yang terdahulu gitu ya. Yang non reformis. Yang masih kukuh dengan gaya-gaya sufi. Gaya-gaya Islam Islam tradisional. Dengan adanya gerakan modernis yang dibawa sama Mahmud II, Abdul Majid I. Nah dia ada pertentangan disitu gitu. Tapi itu gak terlalu bisa jadi fatal ke mana-mana gitu. Yang menurut saya yang paling fatal itu masalah hutang gitu. Turku Osmani nih. Nah hutang ini sebenarnya berefek juga. Sorry. Dia kenapa ada sikap untuk berhutang gitu. Nah sikap berhutang ini dia mencontoh negara-negara barat. Jadi dianggapnya kemajuan atau sebuah peradaban yang bermartabat itu dari infrastrukturnya. Nah jadi dilihat, apa namanya, melihat Perancis dia membuat Versailles gitu ya. Terus Inggris juga membuat palace-palace yang besar. Nah dia melihat kita ketinggalan gitu. Si istana aja masih top couple gitu. Istana yang udah ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu gitu. Istananya begitu gitu bentuknya. Jadi ingin diperbaharui. Ada istana Dolmabace dan istana Dolmabace itu menghabiskan 35 ton emas gitu. Untuk membangunnya. Ini luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat gimana megahnya istana Dolmabace. Dan proyek ini menariknya untuk menarik hutang dari bank-bank di Eropa itu. Dia menggadaikan Mesir dan Sudan. Jadi aset pertanian terus tambang yang ada di Mesir dan Sudan itu dijadikan jaminan gitu. Dijadikan jaminan bahwa ini kalau saya gagal bayar hutang ya itu Mesir dan Sudan jaminannya gitu. Dan ini luar biasa mencekik rakyat gitu. Jadi setelah itu Mesir dan Sudan itu dipaksa apa ya kayak cepat panen gitu. Terus pajak tinggi dan lain-lain. Terus menariknya setelah itu ada usaha-usaha Inggris gitu ya untuk bisa masuk ke Mesir gitu. Usaha-usaha itu. Salah satunya ada pemberontakan di Siprus. Jadi atas nama umat Kristen gitu ya yang minoritas di Siprus. Dia selayaknya Inggris harus membantu dan Turki Usmane jangan dikucampur gitu. Jadi ada implikasi kesana. Dan era itu di rezim yang sebenarnya kayak simpul yang tinggal digunting jatuh semua gitu. Nah itu terjadi di eranya Sultan Abdul Aziz. Jadi kita udah bahas di bab 1 itu ada Mahmud 2, itu Sultan ke 30, terus Abdul Majid 1, 31, 32-nya itu Sultan Abdul Aziz. Nah Sultan Abdul Aziz ini menariknya dia sebenarnya setelah Sultan Abdul Majid 1 ada beberapa calon gitu ya yang mau dicalonin. Tapi Sultan Abdul Aziz ini yang masih remaja, bukan remaja juga sih ya udah belasan tahun, sorry 20-an tahun, dibawa sama ibunya namanya Pertifanyal. Jadi dia dibawa ke kayak majelis ini ya majelis MPR-nya gitu ya yang buat membayar Sultan itu ke Istanbul menyodorkan anaknya gitu. Coba dipertimbangkan ini gitu, kayak semacam ngasih kandidat gitu. Dan ini saya ngeliat seperti ini ya, apa, Kaisar Cina dulu kan ada namanya Cixi. Cixi itu perempuan gitu, tapi ngatur-ngatur gitu, ngatur-ngatur. Jadi Kaisar Cina-nya kalau nggak kompeten yaudah nanti diganti sama anak kecil. Padahal sebenarnya yang ngatur itu si Cixi itu. Nah Pertifanyal saya liat agak menjuris ke sana gitu, walaupun tidak 100% seperti Cixi. Terus Sultan Abdul Aziz ini dia menjabat dan itu yang kita setelah bahas tentang hutang itu dia prakarsai dan dia setujui. Dan Sultan Abdul Aziz ini dia bukan cuma hutang, tapi dia juga membuat kapal gitu ya, kapal laut. Dan dia membawa banyak dari anggota kerajaan dan juga tokoh-tokoh intelektual untuk membantu dia meyakinkan kepada negara-negara Eropa bahwa Turki Usmani itu udah beda gitu. Kayak semacam dinas ini ya, ke luar negeri gitu. Diplomasi membawa citra yang baru gitu. Dan ini sesuatu yang luar biasa gitu, yang ikut dalam ekspedisi keliling Eropa ini salah satunya yang nanti jadi Sultan nih dua-duanya ini. Yang satu Sultan, siapa namanya Sultan Murad V, terus juga Sultan Abdul Hamid II. Nah dia yang ikut di kapal itu ya menemani Sultan Abdul Aziz. Tapi sepulangnya dari Eropa, Sultan Abdul Aziz itu menerima satu goncangan politik luar biasa. Terutama dari kaum reformis yang digagas sama Midat Pasya. Jadi Midat Pasya ini satu dari sekian banyak reformer di Turki Usmani yang menginginkan bahwa kesultanan itu dirubah konsepnya menjadi konstitusional, tidak monarki absolut. Jadi kalaupun monarki, ya monarki konstitusional. Si Sultan hanya simbol, sebagaimana kayak kita tahu kerajaan Inggris gitu ya sekarang, seperti itu. Atau kerajaan Yordan juga, seperti itu gitu. Beda dengan kerajaan Saudi, kalau kerajaan Saudi kan dia sifatnya absolut, seperti Brunei gitu. Nah terus, setelah tur, terus juga dapat goncangan politik, Midat Pasya ini mengonjok-onjok bahwa si Abdul Aziz I ini adalah biang keladi kesengsaraan rakyat gitu. Dia menulis banyak, terus juga berpidat atau ceramah di masjid-masjid. Untuk meyakinkan rakyat itu memutus gitu ya, apa namanya, memutus bayat lah, dalam tanda kurung gitu ya. Untuk jatuh Sultan Abdul Aziz dan menerima konsep konstitusional yang baru ini. Untuk sebagai solusi daripada kesengsaraan rakyat tentang pangan, ekonomi, terus juga politik dan lain-lain. Ini yang ditawarkan sama si reformer. Dan alhasil gitu ya, Sultan Abdul Aziz itu tidak berdaya dan Sehul Islam menyatakan dia jatuh gitu ya. Jatuh dari kekuasaannya. Dan beberapa hari dari kekuasaannya jatuh itu, Sultan Abdul Aziz itu mati misterius gitu. Mati misterius. Dan kematian ini yang dianggap jadi bola yang sangat besar nantinya untuk menyasar setiap politisi Turki Usmani. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau ikutin terus, bisa subscribe dan masuk ke channel. Di playlist kita akan hadirkan runut, pembahasan, sampai ke era kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.